Ayang mbed Mereka jawab Iya dek Selawas-selawas Namun nonton tiang sing undang kulodek Nih ku ya bojonek kulodok Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Godong kelaras pelem kueni Maring sawah sangus rabi Walaupun panas cuaca hari ini Orang masalah penting wisbanyu rabi Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Sing sami semangat jawab Uluk salam kulod Kulodonga kemangke Tukindalem entuk duit Wulung juta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alla alihi Wa ashabihi Al mücahidina At-buhirin Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih Lima Uhligo Wal khotimi Lima Sabak Nasir Al-Haqi Bil-Haq wal hati ila sirati kal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa middari il adin amma ba'ad hadara talmukhtaramin wal muka ramin para alim, para ulama, para satid wal ustadah ngantan sakula hormatinu ninjing kangkawulam muliaaken wabila khus dumatengah khinal kiram banjininganipun romo kaya haji sunaryo spd ngantan sakula hormatinu ninjing kangkawulam cadung barukah doa nipun wabila khus dumateng romo kaya haji hashim hamidi selaku takmir masjid ngantan sakula hormatinu ninjing kangkawulam muliaaken wabila khus dumatengah khinal kiram banjininganipun romo kaya haji muhammad harwani selaku mwc kecamatan bulus pesantren ngantan sakula hormatinu ninjing ngantan sakula hormatinu ninjing ngantan sakula hormatinu ninjing kangkawulam cadung barukah doa nipun wabila khus dumatengah khinal kiram banjininganipun romo kaya haji sartono selaku tanfidiyah ranting banjur muqadan ngantan sakula hormatinu ninjing kangkawulam ta'ati dumateng sedaya paro ramo kaya haji paro popo kaya haji ngantan sakula hormatinu ninjing kangkawulam cadung barukah ilmunipun wabila khus dumatengah panjininganipun ibu nyai hajah badriyatul khairat selaku PAC muslimat kecamatan bulus pesantren ngantan sakula hormatinu ninjing ngantan sakula hormatinu ninjing kangkawulam cadung barukah doa nipun wabila khus dumateng ibu nyai hashim hamidi selaku ketua muslimat ranting banjur muqadan ngantan sakula hormatinu ninjing ngantan sakula muliakan wabila khus dumateng sedaya paro ibu nyai pengurus muslimat ancap bulus pesantren ngantan beton wakil dalam sepat asmo karimi pun sayistu beton ngirangi rostak tim kabulo ngantan kula pundi pundi nuninjih ngantan kula ta'am dimi wabila khus dumateng forum komunikasi pintinan kecamatan bulus pesantren bapak camat atau yang mewakili bapak babin sahababin kamtip mas mewakili saking koramil no podene sektor kecamatan bulus pesantren ingkang kula hormati wabila khus dumateng sedaya poro pengemban-pengembating proco poro punggawa punggawaning proco aparatur pemerintah desa desa banjur muqadan wabila khus dumateng panjeninganipun popo rian sukiabdi selaku kepala desa desa banjur muqadan beserta perangkatnya yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai lewyan kolawingi dati pengantinannya popo rian sukiabdi uki selaku gelondong sepuh bulus pesantren uki sekaligus ketua tim penggerak PKK banjur muqadan ibu yulis nur listiawati lansdoyo keluarga besar aparatur pemerintah desa banjur muqadan bapak sedes bapak kadus bapak ketua kmd bapak ketua ppd bapak kaur bapak kaum bapak rw bapak rt wantan banjur muqadan mugi-mugi berkaih pangkat dan dosakan maksulahat lanambai manfaat Allahumma amin wabila khus kepada ketua panitia penyelenggara pengajian akbar rutinan muslimat anak cabang bulus pesantren bertempat wonten ing ranting banjur muqadan dan seluruh banjur muqadan dan seluruh muslimat ranting banjur muqadan saya minta tepuk tangan dulu dong kangge ranting banjur muqadan luar biasa mudah-mudahan sedoyo keluarga besar muslimat anak ranting banjur muqadan keluarga besar muslimat se anak cabang bulus pesantren ditetapakan imani ditetapakan islami ditambai ikhsani kabar dengan sehat panjang yuswa yuswa yang kemanfaat barukah paringi mawadah warohmawasakinah sumrambah dumatang kita sedoyo poro jamaah halohumma amin tanfidiyah surya nang dotul ulama banjur muqadan pimpinan muslimat nang dotul ulama pimpinan fatayat nang dotul ulama keluarga besar gerakan pemuda ansor rencang-rencang banser ingkang kula hormati garfak garda fatayat ingkang kula bangga agen metan supay ipnu ippnu karang taruna ugidumatan keluarga besar jam yang solawat ingkang tansah kula bangga agen jauh berjumpa pengguna yang sudah berjumpa di pangguna sipuk kipas kipasan ragu senek jajan walaupun duduknya lembrakan mudah-mudahan tetap keduman kerahmatan keduman kabar kahan keduman pitulungan Bebasan setara bakalan doyan Dedemi terandulit Melampir ora mampir Nyiple teraklet Geriandong ora condong Panas pati ilu-ilu Rapada melu Semingkir kabeh Rawe-rawe rantas Malang-malang putung Mengkau pengajan hitung Tas bojokun jaluk diambung Saya para Bapak Haji Puh Hacah Para calon Haji Para calon Hacah Hadirin hadirat Ma'al muslimin Ma'al muslimat Rahimah Saluh ala nabi Muhammad Kanjeng nabi ngendika akan An-nisa u'imatul bilad Perempuan adalah Caka ing negara In sholuhat sholuhal bilad Nek wongwe do'e say Keluarga nekuat Negara negeh kuat Allahumma Tapi wain fasadat fasadal bilad Wongwe do'e rusak Keluarga ne rusak Negara ne ancur Na'udhu bilahimin Maka Senajan kulak panjinan Setoyo adalah Piyahi estri Walaupun pun kagungan suami Ning tetep namanya muslimat Kudu rajin nga Ngaos Ngaos Kerumantukia yura bosok Ulang-ulang-ulang-ulang-ulang Kulapan jenaz doyo muslimat Senajan sibuk tiap dinten tiap hari Ning muslimat tetep kedah rajin nga Ngaji Sing sepu aja bosok Karo sing nong Kan kudune sing nong Bosok karo sing sepu Betul Sebab Ngaos karo ngaji Niku sa Sa Seng Sebab ternyata muslimat tetep Nge Pak Lurah Banjur Muka dan Tepuk tangan dulu juga Kangge Pak Lurah Yang ikut berkonstribusi Derek Menyengkuyung Saking muslimat Anak cabang Sebulus pesantren Karena ternyata Banjur Muka dan ranting muslimatnya kepanggilan rutinan sehingga Pak Lurah pun saya itu Derek Mangayu Bagyo hari ini begitu luar biasa saya itu punyai Niki lautan Ijo Ijo baju muslimat saya yakin dinten meniko sing wawne dereng damle seragam karena mumpuni dadi gawe seragam nonton sing seragamnya anyar Niki Subohanamu ning jujur mawon saking klo Dugim Riki gledekane klo taboki buat 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 jujur mawon Kulo kepanggilan jenengan sepindah remen bingah tapi kaping kalipun Kulo curiga kaya ini jenengan rawu kuantem Riki mboten namung badai ngaji rutinan tapi karo penasaran teng pengante nanyar leres niku pantesan bareng klo mingga panggung temeriki Pak Lurah kontani bibu bisik-bisik ados niku Uya memper mumpuni melakune beda nanti sembarang melaku bediti TNI Bu kenapa di NU ada wadah muslimat karena tanggung jawab kita sebagai ibu rumah tangga kalau sampai masalah bab haid kok wong wedo orang ngerti maka suaminya yang bertanggung jawab sampai akhirat jangankan bab haid mandi wiladah kok wong wedo orang paham nembe babaraniku ono namanya mandi wiladah kok suami dan pihak keluarga suami tidak mengingatkan maka suamilah yang bertanggung jawab atas nama istrinya jangankan sampai kebab mandi wiladah sampai ternyata ngurusi talipu serebayi tengkene kitab ciptaan ini pun bah soleh darat dipun jelasakan ternyata sampai ngurusi talipu serebayi adalah tanggung jawab seorang suami mula kenapa muslimat ken derek ngimbangi ngaus derek ngimangi ngaji supaya laras-laras seorang suami mampu memimpin seorang istri ingkang solehah maka berbanggalah hati panjenengan jadi sukarawu monggongongga mbak yay jadi lagi muslimat konten bapak-bapak gitu mungkin menopong mbak yay oh siapa kluhra kengkengkengkengk kluhra sing aliyali sekeong keong niki ngapun tan nge bulurah niki kadu sepak lurah caket kluh niki mandan sengaja soalnya niki cerit pengantinanya resiklum nyetrum nyetrum gak terus ini monggong monggong pengapun tan roma kiai niki sakwonton nipun pangginan ini amarki ongih ketua PAC fatayat ukin derek hadir semonggo semonggo pinarak mongten papan palungguan sakwata wis niki pangkon pangkonan nge punya iya Allah nge yang di pekarangan sana halo iya masih sadar alhamdulillah ketuman senek nopomboten jenengan nora keduman senek mulane melu urunan mpun urunan tapi tetep buatan keduman senek moga moga rezeki ne sing baroka sekedap niki sing sami kipas-kipasan mpun urunan di leweran keringete mpun urunan celake mudah-mudahan jadi melu mpun urunan dosan mpun urunan penyakit ngapun tan ingkang kata subohan Allah nang selempetan yang menung sam barang ya hehehehe pak ngapun tan ingkang kata dalam naik meriksa nibi sami cuman niku kadang kulomboten tegel datus karena kulomboten tegan ya ngajinya rasa suwe suwe ingkang ngkong bengi malam jemua yasinan datus ngajinya mboten usah dangu-dangu nge dangu sing dangu sekedap ukurane dangu tanggene banjur mu kata niku pinten jam dalem yosing manusiawi leki kulombinggah persis makin niki jam sedoso langkung seperempat berarti makin mandape jam pinten jam loro sore subohanallah oh berarti ngajinya sekawan jam oh jebri muslimat geragas geragas mudah-mudahan sampai pun acoran mboten monten alangan satu gak lepun menawap Allahumma amin Allahumma amin tanggung jawab menjadi muslimat adalah mboten namung pengajian akbar ingkang ramene kados niki mawon tapi ternyata seteng setiap rutinan baik anak ranting ranting sampe anak cabang semangate ijone kedah kados dinten niki setuju setuju sepakat keno pemuslimat kudu rajin ngaos karena dijelasakan tenggeni kitab kisotul awliya dulu ada seorang salafus soleh namanya saykhona zakarya al angsori kagungan santrin ikut jumlah ribuan tapi dari ribuan santri ada dua santri kesayangan namanya imam romli kalian imam ibnu hajar dari kedua santrin niki ternyata bahkiai saykhona zakarya al angsori titi pesen leh sampian wis cukup golet ta'alum golet ngilmu nanggon ku sampian saya kiwayai mukim duwe bojo jur terjunang masyarakat ini ngaku teti pesen senajan sampian terjunang masyarakat tolong sampian tetep nglang gengke ngaji nglang gengke ngaji duwe santri pitu pulangan senajan santri ne mung pitu santri ne telu pulangan senajan santri ne mung telu orang duwe santri pulangan anak bojomu ikut jeneng nglang gengke ngaji ternyata saykhona zakarya al angsori mengutus duwe santri kesayangan Imam Romli ditugaskan dakwah ngaji tenggene kalangan masyarakat sing elit kelas-kelas pejabat gelondrong sepuh DPR kelas-kelas camat bupati nikut tugasai Imam Romli ceramah tenggene kalangan kelas-kelas pejabat tapi Imam Ibnu Hajar ditugaskan oleh sang guru ceramahe wongten inggene daerah nonsewu banjur mukadan banjarmukidi nanggone tukang nuduki melinjo tukang tandur tukang matun nikut adalah kalangan ingkang-kanggedakwahnya Imam Ibnu Hajar nanging boten nonton ingkang cemburu karena menawi sampun dawuh saking sang guru boten sakit diganggu-gugat sehingga bareng berpuluh-puluh tahun ternyata Imam Ibnu Hajar sukses antukit ceramah tenggene banjur mukadan dan Imam Romli pun sukses antukit ceramah tengg kalangan kelas elit ngantos Imam Romli ternyata Imam Romli satu ketika kemutan kangen kali koncok kamare datang pesantren geniku Imam Ibnu Hajar akhir pun timbali ken kumpul ketemu silaturahim halal bihalal karena Imam Romli sing undang yang pesen restoran Imam Romli sing bayari restoran Imam Romli sing mesen makanan Imam Romli Imam Ibnu Hajar berkali karwane mangkat tengg undangane Imam Romli makanlah tenggene rumah makan bareng temu kangen ngobrol asik pas daharan ternyata maaf bojone kiai suge geniku bojone Imam Romli tiba-tiba tiba-tiba nyetuk ngomong begini ehm ehm Tadi wong wadun tulik kayak nyong golet bojo ya ulieh kiai suge gini lagi cerita nang kitab kisotul au liya ini surat-suratnya jadi curiga kalau jenengan jadi orang wadun kayak nyonggye jadi punya isu g jadi naik bangun pondok pesantren orang mawin dadak ngolet sumbangan gawe pesantren orang mawin dadak gawe proposal gawe pesantren ben orang mawin dadak perintah kalau santrinnya adalah tanggalan begitu ucapnya bunyai sugih bojone imam romli ternyata bojone imam ibnu hajar anwagi mangan sate ambal jangklakep meneng orang gelem munyah maning tersinggung ter tersinggung akhirnya karena tersinggung orang gelem munyah maning terus jiwit sing lanangan nang sebelah eh imam ibnu hajar di jiwit nang sing wadun bali pak bali ciki baklom balinya bali dapak bali pokoknya siki bali lama nang aneh burung rampung kok nambebe ngeplokan bali pokoknya bali orang gelembannya bali dapak kok tenangan sing waduk orang pamit orang apa gara-gara tersinggung biambake kondur akhirnya imam ibnu hajar pamit kali imam romli uber sing wadun ya Allah jebule wong wadun orang bunyanya orang santri pokok wong wadun nangger jengkel melaku kayak barat petik 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 angil diuber bareng tegang ngomah bojone imam ibnu hajar saking mangkelem bukak lawang sekarepedewek tutup buan terbangan cegar terus nangka surut-turut kemureb ibu tahu kemureb enggak bahasa indonesia ini tengkureb cara mengkureb cara cilacap kemureb nganggokol kol-kol aku bro kemureb jebule pancen bener mbunya imbu wong wadun biasa wong wadun kong isturuhnya kemureb kwe anggil cutik cutik kane kwe konyong bewingi wis ngalami nyanggone kemureb bimbatin ino bisa jengkel ya jani antara sadar karohora wong wadun nangger wis jengkel anggil cutik cutik kane tapi maaf bagi piayi ingkang alim buset jengkel akaya ngapa orang gelemnya neni sing estri demikian imam ibnu hajar tetep meludik sing wadun ayang mbeb selawas-selawas nyong rumah tangga nangkara kwe nyong nambai berukwe turuk kemureb gue anak apa ngeneh cerita ya aloh pak apa orang pekang ngede tewa lalang sing peka pak peka apa mau nain rumah makan kayak orang keringukupi nge astagfirullah memang bekerungu lho yang ngucap nguping-nguping nanyo yang biasa nih ngucap petalingan koseki malik kupingan wana apa ma wala pak pak bener kek bocon imam romli ngkone ngomong bener kek jadi ketonecis maturin sekang mobil fortuner pajero sekali kali pak kayak imam romli naik diundang nang bupati musim politik musim pilihan presiden naik diundang git ditampani duit 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 wawuran ya ditampani ben kayak imam romli pak ajak dinandina kayak gue baylah sarung yang gane siji-siji ini mentul-mentul ngelinteng esok beker motor kayak gue pak ngucap jawab baik imam ibnu hajar ooooh tadi selawas-selawas kue tak rabinang nyong kanu ngempet izin mah kue izin dibuat juga kayak nyong mah ya 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 tak sumpah malah dinagiawakmu naik sampeyan arep dati punyai ayuh dati punyai singanda pasor tapi naik sampeyan kegimiran karo bandha tak acak gue sekih maring pekarangan burih gered sing wadun urung pernah imam ibnu hajar sejengkel itu sing wadun diseret digawa maring pekarangan burih duiteng pekarangan burih imam ibnu hajar ngucap ma muntut pacul sing wadun mulai gemeter orang sahabat diorap orang tak paculi ngangkini tak paculi kawit nyemulanya anaknya pitu dati wongkabeh langka dati cempek sing wadun manut mundut pacul lagi paculnya gino paculan ku tanah pekarangan ku lah ku lagi jengkel jengkel kokun maculis manut saiki macul tenangan sing wadun macul buat 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 orang pato sejerok ternyata ditemukanlah on ten peti teng pekarangan ini imam ibnu hajar dibuka teng sing wadun ternyata isini peti adalah bongkahan emas katah katah berlian dan gepukan duit sak pirang-pirang yang cerita dok merinding bu ternyata imam ibnu hajar ngucat karo simadon delengan bandaku pireh syuki aku lagi pojomu orang sampian dalam bandaku mungkin yang paling sukih sepanjur mukadan gini ternyata imam ibnu hajar ngucat karo simadon dan yang ngumpul ngara pek bandaku yang aslinya maki wong sukih tapi merkepi kantuk daung sekang guruku aku koncramah nanggone banjur mukadan roh tukang ngutu kimping masa iya nyong mempake mobil fortuner masa nyong kiyong kiyong kiyengging aku sarung BHS sing dang nyong kiyong muslim tanurutinan yasinan ma gede-gede nih ngamplop sepengajian gue seke tefu nyong lagi belajar mukadadul hal mukadadul makom menempatkan sesuatu sesuai porsinya menempatkan sesuatu sesuai tempatnya nyong dendang nang wong miskin sebisa mungkin nyong disenangi nang wong melarak mulanya anggone-anggone kok sarung mentul-mentul betek ngobae mis nangarepet peti bandanya nyong tak sumpah kwe nakarep nerus nada di bojoku ayuh tadi punya isi ngandat asor rendah hati tapi nak sampean milih bandaku bojonen kwe bandasinang peti dan satu lagi bu ngapun ten kalau tiang estri digarwo wong alim secemburu cemburane wong wedon sejengkel jengkele bunyai tetap kaparingan berkah nur ngilmunya sang kiai terus jengkel anak kayak ngapa walaupun cemburu ini pada kayak umumnya wong wedo tapi nak bunyai atau istrinya piaya alim tetap kaparingan berkah nur ngilmunya wong alim ngapa jengkel api singgwetong ya jengkel ye kwe pak nyengkel ye ronyana cipulet jendeng anaki wong suki ya mungucar ku tede kaya mab robli sarungin melipis sangguna gode api pangan udina dina cerawai karo chamat karo pejabat karo dpr karo gelondong sepu ngali-ngali nese keong keong teti mam robli ketuk ketularan suki ye ya nyong kur ngomong ngimbok jeres apa naik musim politik jedengan nampani panu undangane dpr teti mantan amplopi gede anggar kaya gecaran nyong jalo gapura pakura banding-banding nyong kaya gie seracan sarungin jelengan mentul-betul kaya sok peker kaya gue besarungin jenengan sing tegandu lintunya akhiratnya segandul-gandule bagaimana baklura lalu bagaimana dengan istrinya imam romli itu kan ngomah imam romli dukok imam romli marah karo sing istri padahal imam romli gimbutan pernah nyanyi sing wedo tapi saking mangkele dan kecewa dengan sikapnya sang istri ingkang nonsew buatan sakit jaga marwahnya imam romli imam romli nesu mak nyanyi jagung ya cokelak kalah terus ngomong ini untuk ngomong ngorong kaya padut kaya kemiki ngomong rumah makan ngomong kaya kaya nyong isin mak rosa isin pak nyong malah ginjaga karisma yang jenengan dan jadi kaya isin tetep disegani budi segani budi lawih ngonoh nyorau rusan kadung mangkel nyong sepiring-piring tahun kita di setengah akibagi yaWe santri buat boku ngomong sipath yang Amerika ngomong ayat aku pamer soal apa ngomong kaya aslinya santri anaknya orang orang kita tiding pada usukan ngomong 19 karena rawong pecabat pejabat kita bisa bangun pesantren anu direwangi karo DPR pemanin ingin ambil pilihan presiden kayak nampak duit aku sekang partai mah aku anggar kemenangan melenyum isin itu sih kita sumpah gue ini kalau tadi bocok gue tadi punya isin anda pasor tapi ini sampai kegimiran karo bandar ngontak metu sekang rumahku kayaknya ngonokin bocok karumahku ya juga kayak gue pak ngonokin bocok karumah kayaknya ngonokin matangin nyong pak yang ngonokin nyong nyong ngarepamir setidik karo bocok nih mabibnu hajar jepulah kebenaran nyong salah nyong jaluk ngapura ya pak orang seng jaluk ngapura karo nyong jaluk ngapura karo batire nyong eh bocok nih mabibnu hajar iya pak nyong jaluk ngapura bari bocok nih mabibnu hajar tapi bari ngana nyong tiba tiri ya pak akhirnya bertandanglah imam romli kalian garwane karong gawo gula kopiteh tindak tanggene imam ibnu hajar akhirnya ngobrol ngobrol hanya terjadi miskomunikasi dan dari sinilah imam romli imam ibnu hajar dan melpenelitian ternyata kalau seorang suami menalak istrinya saat istrinya sedang haid datang bulan justru talaknya tidak jatuh sah justru nek wong wedok lagi hamil kok ditalak karo sing lanang malah talaknya sah tapi kalau seorang istri sedang haid datang bulan kok ditalak tanggeseorang suami talaknya mboten sah kenapa? karena jauh sebelum para ilmuwan barat meneliti adanya bab haid ternyata ilmuwan saking islam niku lebih cerdas dan lebih jauh anggin bahas ternyata wong wedok nek lagi haid datang bulan pikirannya mboten stabil emosionalnya niku tinggi mulane bakul sega goreng rata-rata lanang gak bakul sega goreng kan dodo lembengi wong wedok lagi ngantuk dilutik sedidik becengkel lah dodo lembengi angger lagi cengkel asin yang nganti letek kepingin pedes ya anak sambal lebuk nakabe niku jeneng wong wedok tiang istri mulane kenapa di dalam islam justru marwah seorang tiang istri yang ikut diangkat begitu tinggi mulakan jenabi muhammad sallallahu alaihi wassalam memberikan penghormatan kepada tiang istri setinggi-tingginya karena entah seorang pejabat ataupun ibu rumah tangga setiap ibu rumah tangga adalah wanita karir yang sesungguhnya tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu muslimat contoh jenengan ramuh tangga meriki saking dalam jam pintang jenengan jam 6 ya pada kerenyong jenggelet melek kalau saking temanggung bablas meriki nah bisa dimantu nang temanggung kan nantuk-nantuk kan ya kramas saking tamanggung duki meriki alhamdulillah maka niki kulapa jenengan sedoyok kulang genderek hormat jenengan rauta meriki kasik raweh apamali bibu muslimat ibu rumah tangga juga ya Allah wanita ibu rumah tangga adalah makhluk Tuhan yang sibuknya luar biasa saking sibuknya siap oh gak kan siap oh oh gak just niku ya Allah aku dipalak ya Allah segedap segedap oke ngeten bu muslimat mau kulit tanglet kali bulurah saksini bulurah eee desa banjur mukadan bulurah niki acaranya dalam rangka nopo rutinan anak cabang sebulus pesantren manggin teng ranting banjur mukadan lah berarti selain ini ada acara nopo mali onten tarikan infak nopo mboten onten mbak mumpuni tapi tarikan infaknya manggin ini sudah ditarik supaya mumpuni mutlak namung pengajian saja biasanya kan kulo sinarik biasanya kulo sinarik biasanya kulo ingkang mandulan kulo ingkang ordinir supaya mumpuni muslimat tertib anggin memberikan sodako direwangi dongah kalian solawat sareng sareng tapi mau kesepakatan dari setoyor rencang-rencang panitia plus poro ibu nyanyi mereka supaya mumpuni mutlak ngaji ke maun jadi tidak kepotong kan tarikan sodako mula sambung ditarik tarik wau karena ditarik wau non sewo kan yang ngurung sodako jerenek mumpuni dok si ngurung sodako ya Allah 6 kali ini nyong ngaji malah ditodong ngga maka kulo tambahi sodakonya hari ini pikantuk dana sebesar dari hasil hitung cepat pake kwikon di kantuk 18.930.200 perak rupiah men sanggolah sejuta ke ini insyaallah walulah sejuta neurah sidak datos 19.200.000 rupiah ini aku tetap tambahi mumpuni dok mumpuni dok mumpuni dok ngurung kayak-kaya ini bulurah banjur muka dan burung sodako wau arjo winangun winangun kakadase dereng sodakon ini ampun wau lura pun timali ini cokopaten barang terus pun timali banjur banjur pasar pasar wage ini tindake rebana dereng ya ampun justru maki rebana malah tersawir muslimah jadi tukang palak ditambahin ini datos 19.200.000 rupiah monggo tepuk tangan dulu dong tintan maniko sangi sangi saking sodako banjir dengan gustialo janji masal lalatina yung fikuna amwalah hum fisa bililah gamastali habbatin ambatat sabah sana bilah fikulli sembulatini atuh habbah diyang sodakoh digambarkan koyo dene nandur wiji siji tukule bitu barang wis tukul bitu setiap tangkai cabanya seratus satu sping bitu sama dengan bitu ngatus tersit ditambah janji Allah wallahu yudha iful iya sya Allah akan menambah jumlah pahala kageng piyai piyai kageng reman sodak wala humah dinten meniko sedaya muslimat seanak cabang pulus pesantren sodakoh arupi yotro duit arto tapi mangkai gusti Allah mangshul lakan kalipan jengan tidak melulu bentuknya duit tapi digantos dengan bentuk badannya sehat sehat putra putra soleh soleh keluargin ada mayam tentrem semangat ngalakuni ibadah semangat moco kur'an tergerak untuk semangat ngamal soleh usahane lancar karirnya bagus ini ganti saking panjaran sodakoh arupi arto ngolak bala narik riski riski kambil kemanfaat barok amin allah humah amin si maringi satu sewa alhamdulillah maringi rongatus luar biasa si maringi rong disolasi orang masalah loh sodakoh nikuh kan mas tatok tum saya ulang mas tatok tum sesuai keman sesuai kemampuan ingatasi tukang nuduki mping mping orang diduduk ya bu yang diduduk minjok berarti melinjoknya disangan rumiin terus dipunduk dikeprek subohan oh dikupas disit tapi si panas dikupas wantesan mikiana ibu muslim salaman kerasa kaisal mengkor parun sebulan kalau melinjok barang terus sampai dikeprek subohan Allah tepuk tangan dulu dong buat muslim luar biasa ini memang wong wedo ini sesugih wong wedo pinter ngolet duit itu bukan duit nafakoh karena nafakoh walaupun dikudu dikolet seorang suami maaf ini kalau wong watun kok di penghasilan lebih gede ketimbang singlanang tapi dia sombong mengatas narakan dia tulang punggung keluarga seorang suami menghasilkan seorang suami menyukupi kebutuhan keluarga saya ulang saya ulang ini seorang suami gaji lebih gede ketimbang singlanang tapi seorang suami nganti sombong pilih gajinya lebih besar orang bisa menyukupi kebutuhan keluarga tapi suami walaupun sedintan mengulih puluh mesti cukup menyukupi kebutuhan keluarga mulai noponek anak wong wadun kok mamat buatan terima dan buatan sabar kalau wong lanang sing kerjone kok nonsewu ulie pas-pasan padahal mungkin pun berusaha ya jadi petani jadi kuli bangunan tapi sing wedok kok nonsewu merasa sombong ulie lebih kata orang saya jadi istri jadi randa baik sekalian soalnya apa gini waw wong wedok kudu sabar sesabar sabarnya kita wong gole duit esik kalah kalau sabar sayida khotija ternyata sampai jam sore kan selalu serius 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 selamat 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 kesenengan lan kemewahan uripesarwo kecukupan kepinginane keturutan tewe ngomong ganti kampang ikikan nukerah ning pangeran tewe ngomong ganti kampang ikikan nukerah ning pangeran salat sarangu salatullah salamunlah ala ba'a rasulillah salatullah salamunlah ala yasin habibillah salamunlah ala yasin habibillah wa bilhati rasulillah wa gulimuja dibililah di atalil bakaria tanging menawa menungsa dicoba uripe rekosa tewe ngomong ganti kampang ikikan nukerah ngomong ganti kampang ikikan nukerah salamunlah ala nabi muhammad luar biasa neki grup rebana dari mana dari meriki dari meriki dari meriki nasyutnya nyesyongnya nyesyaratu suara pantas raja gajih lu raye karro amplop ku sepanggu pegeda amplop ku sami-sami pinter gak memang sulit rasa repot-repot tapi ditampani mudah-mudahan tambah salawat tambah mahabba tambah mahabba tambah syafa'ah amin Allahumma lanjut sampai jam 2 sore berarti sholat 2 sore setengah telu mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa wanita ditempatkan di posisi dijaga sangat marwahe tenggeneh islam sampai-sampai kula pandas doyon derek teng muslimat maringi sodakuan mawon pikantuk 19 juta lebih neki kulon jenengan oca podo cilik ngati sing namung maringi rongewu limangewu ternyata mbien ketika sayidah khotijah tenggeneh detik-detik ajalnya bun jelasakan tengkitab namanya kitab al-busro filmanakib sayidah khotijah al-kubro neki kulon duduk lagi pamer ngilmu kbkb keterangan ng kitab kye karangan nge kye mboten lo mboten lagi pamer ngilmu lo sedang meyakinkan kali njenengan apa yang saya sampaikan tidak hanya sekedar viral atau gara-gara terkenal terus kolonggone ceramah hanya modal saking internet saya sampaikan kenjenengan mboten modelnya begitu mboten kulon mboten wantun mundut materi teng internet karena khawatirnya kulon ngesuk nang akhirat mbah google orang tanggung jawab tetos kulon nge gadah guru kulon gadah kiai dan sanat keilmuwane kulon tetep kulon kepingin nyambung ngawas ngaji sabun dinten jumat alhamdulillah kulon menekoh harus ngaji kali kiai nekulo guru nekulo selain sakniki ya bojoneku alhamdulillah melu ngeceskulo ngeces ngilmu maksude yusartina ket mau tekti tenin neng nyong lagi ngaji serius-serius anak ini sartina jepule dari grup dari meriki nene sartina nene dandan celakan kawit lebar subuh ya untung disawir tengguloh salam ala nabi muhammad ternyata tengketerangan tengkene albushrafil manaqib sayidah khotijah al-kubro diwastani al-kubro niku karena ternyata sayidah khotijah anu randa subuh guys randa subuh randa subuh randa subuh randa subuh saking subuh sayidah khotijah hartanya niku diperkirakan sebesar 2,34 nya tanah arab saking subuh ternyata memang sayidah khotijah niku randa berprestasi kenapa randa berprestasi karena entukan jena besi bujang dati yang geranda uli bujang kwe prestasi on tentang merigi iya dati nek jenengan teng desa banjur mukadang ana randa uli bujang kwe jenenge randa berprestasi ajang ngucape turan turan jere malalu wian marang prestasi ternyata sayidah khotijah waktel dereng dinika tengkan jenabi statusnya randa dua kali tapi randanya randa yang sangat menjaga marwah karena randa ditinggal sedok mulanya ngapun telingkang kata tengkaterangan hadis riwayat atirmidi nginjang tengkene akhirat ketika kan jenabi bukak lawangi suarga nembet dibukak seditik anasing blodos what is blodos blodos is a nyuruntul what is a nyuruntul nyuruntul kenapa bahasa indonesia nyuruntul cara jelacat nyuruntul cara mereka sami ngembet dibukak lawangi suarga bukak sitik tiba-tiba ada yang nyuruntul siapa yang nyuruntul yang nyuruntul adalah seorang ibu rumah tangga yang pipinya kehitam-hitaman tangan kapal kasar kayak paru dan kelapa yang tapi bukan sembarang ibu rumah tangga dia adalah seorang janda yang ditinggal wafat oleh suaminya memutuskan untuk tidak nikah lagi khusus kangging ngempani anak-anak yatimnya dia berhak melepet suarga dengan cara nyuruntul mantep apa mantep keren apa keren hidup randa anu pak lurah pak lurah sekedah pak lurah asmane subhanallah kalau singarap ngamplopi melak gelalene pak lurah bapak rian pak rian subhanallah rian the masif nopo rian subhanallah bukan asli jawa asli kok oh besar di jakarta pantesan bedeol bu lagi ini lisan rati kirang jawa tenanan lahir di kebumen tapi gede di jakarta terus ngolet piting ngolet piting ng banjur mukadan alhamdulillah sudah berapa periode pak lurah baru satu udah berapa tahun 5 tahun pantesan dari postur perutnya pak lurah kekaya kaya balik modal siap siap lurah serba tanggung jawab ageng modal modal betul pak lurah bukan pns mes apa melinang bulus pesantren daerah mirip ambal bengkoke gua nung rawa bu bengkoke sawah rawa unyong ngerti dewek sing sabar ya lur mudah mudah lurah maksud mudah mudahan berkah kepimpinan ipun datos lurah ingkang adil ingkang amanah jauh jauh dari sifat dolim maloh humah artakun apa mereng lurah rian miki datik laleng gimpa siapa mik ya oh iya pak lurah rian meriki tenggini banjur muka dan ada randa apa enggak kenapa takonek karo lurah keudul lurah karena arep ngolet randa kempeling nikum boten berarti beliau nikum ngertos status warga masyarakatnya temeriki banjur muka dan dikane pak lurah banyak randa tapi ngap randa sing saget melebet sorgan nyeruntul niku khusus randa sing ditinggal mati sedok mati pitik mati kasar kasar banget tapi randa maaf randa pisahan randa pegatan randa cerai melebet suarga yang ngantri kaya masyarakat liane kenapa karena kalau randa cerai berarti kan ada mantan suami ada mantan istri lah mantan suami walaupun tidak ada tali nikah marik kore koro pengantin pengantin koro bojolawas tapi tetap sekedap nike sing ngurusi senek bayi ya Allah pentesan 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 memang harus disiplin siap siap anu pengantin yang kata pun pun nonton 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 sangat pak ya pak lura nike memang sedoy waw senek temeriki kata tapi bagik kan kali sang sami keduman senek pengantin pak ya nike nonton jam kali santan pak ibu kuat sampai jam kali santan kuat mau mau ya ya Allah ngurusi besek kurang rampung rampung ya Allah nike nike nge serius banget soal ibu kulong gina kene bayarannya larang nyongkrong ngurung nanggap mumpuni kan modalnya oke nike kembangnya kembang asli dikiranya duit tukul dalam subhanallah matur naun bos kembang bos dekor barangan berarti ini jenora bayaran ya Allah bayarannya mungkin biasa dekor dekor pengajian bayaran ini tempat full kayak pengantinan mas matur banun sangat tepuk tangan dulu para donatur agnya juga tinta menikam matur sangat matur non pak lura juga sudah nyongkuyung kami fatayat muslimat sekecamatan pulus pesantren matur banun sangat lanjut jenangan ngurus siapa maning ke gemes nyong rasanya tereng mana kuyonan nabi muhammad datus nek mantan suami randanya randa cerai tetap wajib ngasih nafako kali putra putra kandung walaupun pun buat nonton ikatan tali nikah karo bojo adon katus niku dan apa malih randot ditinggal sedo tapi nikah malih niku ngone melebat suarga yang ngantri kaya lia lia soalnya ditinggal sedo kok nikah malih berarti pertanggung jawaban istri melu karo bojo anjar paham nge soalnya ngapun ten menawi pesantren pesantren pondok biasanya menawi bunyai kok ditinggal sedo kali romong ya niku bunyai biasanya buat ngar malih niku kan ngugemi hadis rewet at tirmidhi menikah wau kepingin ngalap barukai kalimbah ya dato sampai sedo pun tetap ditunggu mulai nopo iso blodos alias nyeruntul suarga niku randa randa ditinggal sedo buat nikah malih khusus ngepani anak-anak kepenak temen yang ngepani melebus warga ngulian ngantri kok nyeruntul ya Allah moga-moga bojoko cepat mati aja ngepani duit sama seniki susah pemanin ngepani anak pirang-pirang apa mungrandadrok mumpuni langger dudas orang bojomaning tenang gustyalloh maha adil islam niku luar biasa ngangkat harkat martabat setiap makhluknya keterangan malih tenggene hiljatul awliya pilih ternyata mbien ketika kanjin nabi melaksanakan haji wadah ternyata kanjin niku tindak tenggene poro sohabat lansederek ketika pamitan tenggene salah satu sohabat ingkang sepuh dukluk dukluk pun kaki kaki tapi sahabat niki senajan sepuh sugieh luar biasa ternyata kanjin nabi tindak oh ya rohman nyong nyong orangnya nah ya kekasih panjin ngan tindak maring kubuh kekulah ya yang kejanganan kanjin nabi dan orangnya angka banget gaya ya duk kanjin nabi nyong ngarep nyampek nah omong sepisang klon jeluk ngapura sing kadah salih klon niki gadah kaulan yang berhubung kianuh wong suge tapi nyong kepingin melu berjuang karun jenengan ya rasulah tadi bandan nyong ngarep tak tidip namaring sampe soalnya tak rasa rasa senyong maju dina maju tua kaya gie tengkule kenceng kempule manteng kaya giana pengajian ngarep mangkat beras idak gara gara ngarep tekeri ngang kato kangel pantesan keserimpung serimpung bay ya mulani kenyong arap titip bandan nyong karo sampe hany rasulah mulani moga 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 bojo kurang rungu dalam lho dibotong riki masa bojone nyong tontonan sorry hello ya ini nanti maring bojone bunyai berkepo muslimat banjar banjur muka dan modele bojone kula derek akan ngawas tapi memang ini kan khusus ibu-ibu muslimat jangankan ibu-ibu muslimat mpengajan umum mawon buatan kersomandap kenapa kan orang diundang mesti diundang kru nyong drop agar mga maring panggungan bayarannya paketannya beda kuyonan punya ini pangkampun ini gak ada lho tessy bingung tessy kagok ngecape apa suamiku apa garwaku apa bojoku apa kakun ngekulo bukan masalah sami beda daerah ngeku benten pemahaman kulo ngaji teng daerah jogja halus mreko kakungnya diajak mboten halus mreko kakungnya rencang kakungnya diajak nopo mboten ngatan ngeku tapi menawi ini kulo teng tegal memang kulo belajar teng tegal ngeku mandan kaget kulo memang bojone kulo setiap pengawasan setelah hijab kubul alhamdulillah derek nah memang menawi wangsul kaca jendela kulo buka kage nyowun salim kalimu selimat dan lain-lain lah ternyata memang jendela kulo buka bojone kulo ketinggal saking jendela ibu-ibu ngeucap oke lanangan ngeu ngeu kulo buka ngeucap bojone kulo bewi kasar lagi ukil lanangan ngeu membuat tinden kaya bebek tapi bang aku ngeucap kata lagi tidak ada niatan untuk merendahkan bahasa soalnya menurut kita halus kadang menurut jawa barat malah kasar kaya contoh temeriki dahar kan halus tapi kan kaget yang sanis menawi Teng Sunda dahar kasar dahar pada badung menyekek notol menurut bahasa Sunda jadi Indonesia ada 720 bahasa yang berbeda wajib kita salim menghormati memang bojone kukla direk direk ngawas tapi khusus namung kange patang puluh citin tan mawon karena bojone kula alhamdulillah santri tegar rojo santri nipun bak kudori sama mereka sahabat hikmat wanten inggene lungge temanggung kalian punya inawawi wanten ing temanggung mereka terus memang kawit cak direnge kepanggi kali kula yang baga sahabat hikmat wanten inggene temanggung datus mucal santri juga sehingga kula ini soanteng genelungge soanteng ahlu lebay tegal rojo lopansir ading rentes amargi bunyay inawawi ngendikan katos niki mumpuni nyong titip fitro mak ranyas nyong nanti kan bun-bunan kan ini dan malah masih titip malah nyong rasanya tanggung jadi gede banget rasa-rasaku terus pun di bunyay fitro iku santrine mbak kudori jenenge santri aku tuh ngelanggen ngaji tatus siapa ngapun tan maning liwat maning ting papat besi ngancam apara uleh nong apara uleh nong keseng pingyari ngon mis dipalak dibantah goyanan gak punya ya lo selamat merebes milik kayak ya selalu halal nabi muhammad fitro gue santri tegal rejo santri neng baku dori jenenge santri ya kudung langgen ngaji fitro wismatur karo aku bawa patang pulut cidina kepingin ngancani ngaji karo sampean lah akhiri gue terus mikir oh ya berarti ini satu keuningan harus benar-benar gue pahami sampean ya aja aleman mesuk maning jenenge ngaji tak izina ceramah-ceramah nang jaba tapi bojone jenenge tetap kudung ngaji apaman kudu selapan nang daerah garjo kene sehingga akhiri kalau kalau ini malam malam jemuh sengakhiri tegang ngoma malam jemuh ngantur aku ber isini mandeng langit-langit kamar ngomong ngapa akhirnya kalau si matur rumin panci bojone kula malah nge diseneni diseneni ditake ditake ngajin ayuh setelah hijab kopul nganti sewulan puncul nge direng mangkat ngawas malih teng pondok sehingga kulosing matur min karena bojone kula ngantur matur nge anu ayang mbet nge jawab iyo deh selawas selawas nam bionten tiang sing ngundang kula deh nge bojone kula dok soalnya gurune kula tiang sepoy kula ngundang mum teng kula mum berarti nge guru lang tiang sepoy kula tapi nam bionten nge deh apa ada mengantakan usus ya ngantikan mbah nyai leres anu mas jeneng an gita maus malih gita di asah malih memang jeneng pesonek boteng di asah nge orang land lah wis land bagai ini bar malem pertama kok jeneng minta ngelawak je boleh mas ngantikan neporo yai kaliban setoyok guru guru nge kula jeneng kebingin dambal kotaan kula sing terceramah panjang sing damparan akhirnya kipripun malih kula sak nge alhamdulillah diantara ngaji kali bojone kula patang pelucit dan rumi nge setelah mulai pangkat ngos malih wan bojone kula nge nge rosa oh jep boleh kue cilik ceramah model yang di dalam kaya kaya jadi musafir yang yang mobil yang di dalam jagung jadi orang bojone kula nge rosa dintan kula ceramah ping tiga dintan ini mau tiga saking mereka pake tesit kebumen dalunya jogja bantul diop dintan seperti itu kecuali dintan jumat sehingga bojone kula ingin nge 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 berbes milina langsa yang buat sederoy ketemu sampe bunyuk kue 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 mulanya kula cita cita mbien kula paling seneng cita menawi tidur kula niku paling lama tiga jam niku paling lama tidur saya tiga jam roto roto dua jam niku monteng perjalanan dato sehingga kira kula cita cita ya Allah sesuk pokoknya nyonek wis bojo nyong ngarep turu jep boleh barang wis barang bojo orang meng turu tapi dituruni serasa dibahas izin nyong bujo nyongkrung ngabur salu ala nabi muhammad kenapa dikelaling lah oh iya ya Allah ya Allah man ulang ini ini maju dinam maju tua di bandan ini ngarep tidip nak karenden ngan ya rasul apa jawab kanju nabi nabi kanju nabi sifatnya kayak mumpuni anu gelem banget gue diparingi bandabi mawi kapian tanpa nganggut tangan lorong marah kalau saya bojok-bojok kumparan kanju nabi sifatnya kayak kita-kita bu tapi kanju nabi masya Allah bener-bener maksum bersih dari dosa kekasih gustia yang ketika kita naik cerita kanju nabi mesti jatuh cinta kali kanju nabi kanju nabi yang gendang suli loh mbah gimana ngerti niku caranya walaupun niku kaulan nadarin jenengan tak ngerti niku niku jenengan kagungan putra nipang botan kulang kentu anak ya rasulah tapi kan anaknya nung si jenet dil bewa adon lewingi bis rabbi alhamdulillah liwong temanggung kan jadi jenang ebocawan dunia digawasing lanang anak sing tanggung jawab jadi bandan nung atau pasrah naka berkara sampe ya rasulah lah terus karwan jenengan tempundi kayak gina jemong bojong neng kadung lunga seneng banget ngera bali-bali neng suka bumi oh terus jenengan duda iya kulah niki duda anak siji kawatir yang temanggung kan ados kulah pasrah ken gengetan mbak walaupun istrinya jenengan pun sedok jenengan suami tetap wajib menafak istrinya lah wismati unang suka bumi konsodak nafak pripun maksud di rasulah dados walaupun yang ekstrim pun sedoafat suami tetap wajib menafkai dengan cara setiap suami bersodak di atas namakan lah untuk nama istrinya niku nafak dados bayangkan bu niku hubungan suami istri lapaman anak kerowong tua jadi walaupun yang sepeng pun sedok anak sintesi so atas nama yang sepeng pun sedok ketampak banget lagi niku keterangan niku sotul awliamun jelas bahwa ternyata seorang suami tetap menafkai seorang istri walaupun istrinya sudah wafat dengan cara kalau sodak ditatas namakan untuk almarhumah istrinya niku kan atas nama kesetiaan karena rata-rata yang setia gue kan wong wadun setia kuat ditinggal bocon bisa kuat banget apaman randat ditinggal sedok masyaallah orang kuat berarti kuat kuat gak gas LPG rosa menek mit kelapa bisa dandani gendeng bocor pintar kesambel beledek bisurip wong wadun tapi kan kadang-kadang wong lanang niku ditinggal boco wadun jangankan nunggu patang bulan jangankan nunggu patang bulan jangankan nunggu patang bulan nunggu burane si telas ternyata Sayyidah Khotijah memang randa bukan sembarang randa karena randa sukih randa berkualitas sampai-sampai ditinggal wafat suaminya sampai dua kali Sayyidah Khotijah menghatamkan tiga kitab sabur injil taurab diapalakan nanti khotam bolak-balik sampai ternyata ada doa yang hari ini doanya sudah expired dan hanya dipun paringi ijabah tangkusti Allah dumatang satu orang yang ikut doanya Sayyidah Khotijah selama penghatamkan taurab jabur injil ternyata Sayyidah Khotijah antukendungo Allahumma Zawijni bin Nabi Yikal Karim Ya Allah tulung nikahakan kula kali seorang Nabi buat namu Nabi tapi bin Nabi Yikal Karim dengan seorang Nabi yang mulia maka ikut doa yang hari ini expired pada luar saya dan saya menjelaskan saya menjelaskan saya ketemu Nabi yang menjelaskan Nabi saya bisa saya Nabi Nabi Pungkasan dan ternyata Sayyidah Khotijah memang sangat istimewa sampai-sampai piamba memang janda terhormat janda paling sugih kekayaannya sampai dua per tiganya tanah Arab tapi setelah jatuh garwan kanjeng Nabi akhirnya sedoyopan dan pasrakan kali kanjeng Nabi bahkan kita busrofil menakib meniko dipunjelasakan kita mengajalipun Sayyidah Khotijah mengagem baju yang mengungset tunggal tunggal letok mengu diagem menghun dengan 83 tambalan salah satu tambalan ibu mengagem kulit kayu maun paling amban ibu terus memang waktu sedoyopan namun yang kagungan yang diagem adalah baju yang yang puluh tiga tambalan ternyata waktu Sayyidah Khotijah pun sakit terodok parah kanjeng nabi rencang ngiteng sebelah dan Sayyidah Khotijah dengan malu malu mengucap nabi kalau nyewon ridon jenengan kalau tadi bocon jenengan mesti kadah lepati pun buatan sakit ngayani kanti say buatan sakit hormat kanti say say setuk nyewon ikhlasi panjeng ngan mabot jawab kanjeng nabi jauh jauh di luar itu sampean adalah tiang estri paling solihah sengalam jagad raya berganjeng dengan pandan bandana antai dipasrahkan pengkulong ngisi arda waih klo saksi piling jenengan omwet sing solihah sahidah khotijah pun buatan kuat gini ngendikan akhirnya kanjeng nabi penutus kalian sahidah khotijah manggil ingkang putri kini ku sahidah fatimah temri ku sahidah fatimah titit tipi pesen kali sahidah khotijah sang ibu do kaya netino ibu sarap kapundu tengarsan kustyawa ibumu iki bisoran tui pondo babar belas bisik pasrah kembapamu siar dakwah sesuk ibu bisa ngalam kubur kembapamu mangkat dakwah nyebrang jembatan ke orang jembatan ke orang kayu yang nyebrang tulung kedukan kuburan ibumu iki dadek no balung ibumu kan jembatan nyebrang kan gue bapamu nyebrang dakwah lanek dino ibu iskap punduk tenanan tulung jaluk nye karo bapamu sorban sorban bapamu aku khawatir sesuk neng akhirat aku aku melebuh nerokoh tadi aku kepingin jasadku dibungkus ngagem sorban bapamu bayangkan nge sa'idah khawatir maupun masyarak bandah nge si ardakwah montes ku atos bukteng akhirat melepet nerokoh sampai sampai akhir dungane sa'idah khawatirah kepirang langsung tinggusti Allah gustala mutus malekat jibril mbato agen kain kafan saking suargo khusus kagem sa'idah khawatirah akhirat sa'idah khawatirah adalah wanita solikhah yang sa'idah sampun manggun wantan inggene suargo pilih ternyata sa'idah khawatirah adalah gambaran tian istri yang bukti luar biasa kalisan suami padahal aslin saking keluarga sing suge cobi non seune sa'idah khawatirah sipate kados kulon jendengan mesti bangga ke sugie nang ternyata dididik oleh seorang suami menjadi begitu solikhah mugi-mugi kulapanya setiapun dari kaparingan berkahipun datu setiang istri ngang solikhah kular ngang mawada war mawasakinah dipun pari duriah ngang sa'id duriah ngang ahlul quran ahlul ibadah amin allahumma amin ambil cerita kaya kena langsan pengantin nanyar nebe wingi istri kaya kena langsan nyong anu ngomong-ngomong jam pintan jam pintan jam pintan jam 10 jam 10 matanya nyorapicak ya bu ya tak ini bener-bener kaya ngapo si bocah iya jam rolas kurang 10 menit guys kalau wami gak kasih sesuai kali panjona kula matur sa'at lura ada 2026 disini lagi sudah pesen subhanallah udah booking ya Allah laris banget mumpuni bu memang jujur ini adalah jadwal-jadwal sak dereng kula rapi ini memang ini jadwal pun sampai masuk sampai 2027 2027 tersisa paling 6 bulan maupun hampir ketutup sedanten rong bitul ikur pripun malih begitulah alhamdulillah resikone dadewong ayo ini goyo kaya ngece banget yakin sumpah inggu body shaming sampe ngeten ngeten panci aslinya muslimat lampak lorah niku ngerse akan pengajian niki tempulan syawal laris nge lorah tapi memang kebahagiaan syawal akhirin melepeti bulan tul kohidah malah disareng muslimat anak cabang memang saking muslimat pun alhamdulillah dari mengayu bagi karena desanya juga sangat-sangat mendukung kegiatan muslimat alhamdul dan memang syawal niku banyak jadwal yang saya pending dan saya cancel karena kalau 12 hari resep singgen kula kalih kakung kula niku pun pangkas busak cat ini menarik namun kali dinten ternyata memang undangan pribadi kula niku gang sali wuti yang mau niku didamal 4 hari sing rawuh niku jepleh boten dung pun rawuh pantesan nginya 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 barang enggak ada balik modal jangan untuk buka kan amplop silik rong 500 hajat jangan diniatakan golet badi salah tapi yang rong doif untuk memuliakan tamu insyaallah malah jadi berkah bong bong hati ngerti tapi ini kok tujuan yang boleh badi olah stress dengan barang barang gwe gede terus diniatakan kange memuliakan tamu memang 12 hari dikumpun kelop pangkas kura pinggitan pinggitan barang gwe jenor nana libur pengajian libur ngaji nge suki jakobul kula modele ya Allah sehingga kula nyatakan ya Allah kula lungan lungan niki calon pengantin harusnya pitung dinten lah kula nangomah tapi memang kula nyatakan kange mulia masyarakat ingkang sampun nimbali kula 12 hari mawan kula hijab kabul kali resepsi niku sekitar 37 panggung kula gagal akan kabe separoh ada yang memalumi dan separohnya lagi tidak memaklumi soalnya sing buatan maklumi ngucap protes mumpuni nunggu sampai telung tahun undangnya beswe sebolak balik cilacap puli tanggal kumulah dikancel telung tahun nunggu panceng tak jawab jeneng nonton iklu telung tahun lanyong nonton jodok wulul ikru tahun jajal besi disauri maning kayak bu pendara apa raule disauri maliniku ianya ngerti sampean payur abinyo ya seneng mumpuni tapi ngapur aneh ngabarin ajand dadak gagal kurang rong pulang sampai ngabari nguny ngolet gantin nge sing susah nub bulan sawal walah maninga asli cilajap metu maninga ngerti ditembung nang calon mertua neneng kondati mantune nikku 6 bulan 6 bulan mawan lebar khidbah tengkijab kobol ikku mungrong pulang niku terus lamaran terus matut tanggal ini mungrong pulang ya ngabarin ya rong pulang niku datak protes pernah warna jadi intinya tetap menjaluk ngapun dan mergoyan orang rapi ke pemain maning bu jadi perawan tua alhamdulillah rejeki nambah tonton sing pirso nge pungge ngucap kadus niki jodoh nasing cepet nonton sing lambat cepat lambat nyaniku kabeh ridone pengeran maka alhamdulillah hari ini selerus niki punjang 12 kira 1.4 cekap nge pak lurah ikhlas dereng dereng cekap nanggap dewek inilah kami muslimat banjur mukadan tepuk tangan di ludong buat ancap bulus pesantren luar biasa saya harap jerengan kondur sing tertib santai mabon nge pungge ampun koso soleh kata mbamba kesepuan kata lari alit dan jaga barang bawan anda masing-masing sekedar ada informasi lagi dari panitia pengumuman pengumuman dari akhirat barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan bali maka suaminya nikah lagi barumin barumin tertib rumin koso sesing tengah mreki soalnya namun sehu tidak ada tukang copet tapi kadang ada oknum oknum dari luar muslimat yang ternyata sengaja menggunakan waktu untuk hal-hal yang tidak baik jaga barang anda masing-masing mudah-mudahan dengan pengajian rutinan ancap bulus pesantren kita semua ditetapkan imani ditetapkan islami ditambah ikhsani panjang 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 barukah panjang panjang dijauhkan dari musibah masyarakat adi ibadah masyarakat ahlul jannah muslimat amin amin allahumma ampun kondur ampun cengar min monggo doa tipun iman kalian mau kiai kageng rosat tim kula santri kalian para masyik wantan inggini ratah banjur mukadan matur manung sangat ibu nyai bac muslimat bulus pesantren matur manung sangat pak lurah telah mendukung kegiatan kami muslimat ranting banjur mukadan matur manung sangat monggo kaya berkaya santintan moneko sasampun doa muki panjang kondur dengan tidak halangan satu apa sakit kepanggi mali wantang san is majlis amin allahumma usik barokatuh panjang kondur kondur kondur